Kita beralih ke informasi lain yang memirsa bus Transjakarta terlibat tabrakan beruntun dengan dua mobil dan satu sepeda motor yang berada di depannya di Jalan Daan Mogot, Cengkaring, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, kaca depan bus Transjakarta pecah sementara dua mobil mengalami kerusakan dan satu pengendara motor mengalami luka-luka. Tabrakan beruntun antara bus Transjakarta dengan dua mobil lain dan satu sepeda motor ini terjadi di Jalan Daan Mogot, Cengkaring, Jakarta Barat pada Sabtu siang. Akibat peristiwa ini, pengendara sepeda motor mengalami luka di bagian tangan dan kakinya dan harus dievakuasi ke dalam bus Transjakarta untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, kaca bagian depan bus Transjakarta tampak retak, sedangkan dua mobil boks mengalami penyok di bagian depan. Insiden ini bermula saat bus Transjakarta yang melaju dari arah Krogol menuju Kalidres, tiba-tiba saja menghantam mobil boks yang ada di depannya karena ada satu mobil boks lain yang berhenti mendadak. Menurut keterangan salah satu sopir yang menjadi korban tabrakan beruntun, pengendara mobil yang menyebabkan kecelakaan ini berhasil melarikan diri. Insiden ini telah ditangani oleh unit laka lantas Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.